Pemerintah Kota Jambi memberi jamuan makan malam bersama para atlet PORPROF Kota Jambi tahun 2023 dan memberikan informasi untuk memberikan bonus para atlet secepatnya. Senin malam 15 Agustus 2023, Pemerintah Kota Jambi memberi jamuan makan malam bersama para atlet PORPROF Kota Jambi tahun 2023 di Aula Gria Mayang Kota Jambi. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Jambi, Gadis Pora Kota Jambi, Ketua Koni Kota Jambi, dan Forkopimda. Dalam sambutannya, FASA mengatakan bahwa apa yang mendukung kita menang menjadi juara umum yaitu karena jumlah atlet di Kota Jambi paling banyak dan dana pembinaan Koni yang terbesar di Provinsi Jambi karena dari itu harus dituntut menjadi juara umum. Yang artinya atlet Kota Jambi dari pelatih dan asisten pelatih sudah bertanggung jawab atas target yang telah dipasang oleh masing-masing jabor. pada Kota Jambi harus menang. Apa yang mendukung kita menang? Yang pertama, jumlah penduduk kita paling banyak. Jumlah atlet kita paling banyak. Dan dana pembinaan Koni yang terbesar di Provinsi Jambi ini. Dan harus menang. Ternyata ini arti kita, arti pelatih, asisten pelatih, ofisien bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan target yang telah dipasang oleh masing-masing jabor. Ada yang tercapai sampai 85%, ada juga yang memiliki sekitar 50%, ada yang pihak sama sekali, ada juga. Tapi tidak apa-apa. Yang penting apapun berikutnya, kita juara umum 4-4 2022. Dalam artian, Fasa menyebutkan saat dirinya pergi ke kabupaten dan merasa bangga karena Kota Jambi telah menjadi juara umum, meskipun dirinya bukan yang bertanding. Selain itu juga, Fasa mengatakan bahwa bonus untuk atlet akan segera dikirimkan secepatnya karena untuk saat ini ada masalah dana bonus untuk atlet melebihi, yaitu anggaran saat ini 1,5 miliar, tetapi yang harus dibayarkan untuk bonus atlet sebesar 6 miliar. Terima kasih telah menonton!